Halo guys, welcome and welcome di channel NeoZoo Oke, kali ini kita kedatangan event baru coy Event dari Modern Warship ya Dan disini gue mau nge-review salah satu kapal bandel coy Kapal bandel baru ya, yang dari event Ini kapal bandelnya harus beli pake duit coy Dan namanya adalah Panspatial Zeus ya Ini bentuknya kayak gini coy, kayak londong ya Tapi ini tipenya tipe hovercraft ya Ini adalah jenis baru dari kapal modern warship ya Rollnya roll hovercraft Dan persenjataannya ada ini guys Ada 3 rudal 3 rudal yang bisa di custom Terus sama cannon coy, 3 cannon ya Keren banget coy animasinya coy Animasinya keren ya Ini kayaknya railgun sih Railgun atau bukan coy, aku kurang tau coy Karena aku belum coba ya Dan ada granat launchernya coy Granat launchernya 2 biji ya Dan ya, kayaknya sih OP gak ya Gak ada pertahanan udara coy Tidak ada pertahanan udara Apakah ini worth untuk dibeli coy? Kalau kalian mau beli Panspatial Zeus Gacor 99 Ini kalian harus itu coy Harus beli pakai duit asli ya Kalau tanpa diskon 1.290.000 coy Hampir 1.300.000 ya Tapi kalau full diskon sampai 90% Kalian memerlukan uangnya Sekitar 600an ribu coy Dan Gue mau coba dulu ya guys ya Depan Spatial Zeus Sebelum kita coba Kita harus upgrade dulu Biar semakin gacor Namanya Panspatial Zeus Mengingatkan aku kepada situs Gacor 99 ya Oke, kita upgrade Dan Gue agak ragu coy Karena gak ada pertahanan udara coy Kan sekarang itu kan Metanya Meta spam rudal Terus sama Spam-spam Pesawat VIP Atau pesawat Bundle Itu ya Market ya guys ya Tapi kalau Gak ada pertahanan udara kayak gini Apakah world Aku kira ini guys Hovercraft Itu bisa bawa Itu coy Bawa kendaraan Atau bawa Enggak ya Drone laut ya Kayak antasena Atau apalah Ternyata Enggak coy Apakah ini Bakal OP Oke Dan kita akan coba ya Guys ya Namanya Meriamnya Zeus 127 Lightning Terus Grand Angernya Zeus 551 Thunder Oke Kita coba Kita coba Di mode Latihan dulu ya Guys ya Kita coba Di mode Latihan Oke Kita coba Meriamnya guys Damagenya berapa Uh Kenceng banget coy Buset Alamak Alamak Gacor kali coy Buset Buset Gacor Gacor Oh Bisa Narket ke udara coy Jadi ini bisa Dibuat Pake pertahanan udara ya Tuh Gacor banget coy Ya Walaupun Cuma Tiga coy Harusnya Empat ya Biar Semakin Kupai Oke Kita coba Rudalnya Bus Animasinya coy Kayak Kayak apa ya Animasinya Beda sama Kayak kapal-kapal Yang lain coy Lihat nih Animasinya Peluncuran Rudalnya coy Sangat Menarik Tuh Nyemburnya Apinya itu Bagus banget coy Dan kita coba Apa itu GLnya ya GLnya Uh Suaranya guys Suaranya guys Kayak Suara Kat Yusa Kayak Kat Yusya Itu Soviet Kayak Siu 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 Kayak gitu coy Menarik Menarik Dan kita coba Untuk target Ke Ke laut ya Kita target Kapal selam Damagenya Ya 6500an coy Sekitar 6500an ya Kalau untuk target Kapal selam Kalau untuk target Kapal kebukaan Juga sama ya Sama coy Kalau untuk Meriamnya Ini Damagenya Sekitar Seribuan coy 1500 lah ya 1500 1500 coy Per Satu Tembakan Sampai 2000 Ada yang 2000 Ada yang 2000 Juga Tadi Dan ini Ada Ada apanya Guys Gak coy Kukira Ada Batasan Amunisi Ternyata Unlimited Kalau ada Batasan Amunisi Waduh Parah Oke Yang aku suka Dari GL Suaranya Suaranya Dan suara Kapalnya Pun Bagus Juga Speednya Kenceng Manuvernya Lumayan Manuvernya Lumayan Dan efek Airnya Sangat Menarik Menarik Kita Coba Karamin Yamato Ya Kita Coba Spam Spam Dan Ya Sekecil Review Singkat Dari Pan Spatial Zeus Ya Dan Kita Coba Ke Mode Offline Dulu Guys Kita Match Biasa Di match Biasa Tapi Mode Offline Karena Kalau Dibuat Ke Mode Online Aku Belum Menguasai Ini Teknik Teknik Kita Coba Dulu Coba Main Santai Di Mode Offline 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 Oke Di Team Death Mat Aja Kalau Untuk Pakai Ini Pakai Karang Map Favorit Oke Kita Masuk Di match Nya Tuh Lihat Coy Keren Ya Keren Coy Keren Tuh Animasi Balik Balik Coy Keren Ini Offline Atau Online Aku Tadi Milih Offline Ya Guys Kenapa Menunggu Lama Banget Waduh Wah Ngebug Guys Emang Ngebug Gue Coba Relog Dulu Oke Guys Dan Disini Gue Udah Berhasil Login Ulang Udah Berhasil Login Ulang Dan Gue Mau Coba Di Mono Offline Coy Apakah Kapal Ini Worth It Untuk Dibeli Atau Enggak Soalnya Kalau Dilihat Dari Armament Sendiri Enggak Ada Pertahanan Ya Enggak Ada Pertahanan Untuk Melindungi Diri Dari Serangan Udara Maupun Serangan Itu Coy Rudal Rudal Atau pesawat Kita Enggak Bisa Melindungi Eh Bisa Deng Kita Bisa Menggunakan Meriam Coy Kalau Untuk Meng-counter Itu Pesawat Atau Peli Tapi Kalau Untuk Rodal Pasrah Doang Anjir Apalagi Kalau Dispam Sama Kapal Kapal Tipe Sepam Tapi Kalau Ada Flare Masih Bisa Ngelawan Ya Oke Dan Jangan Lupa Coy Ini Meriam Di Tap Tap Ditahan Juga Boleh Yang penting Kalau Di Tap Tidak Kelupaan Coy Kan Biasanya Kita Sudah Terbiasa Itu Menggunakan Meriam Sekali Tap Jadi Kalau Kalian Tidak Terbiasa Pakai Meriam Sekali Tap Ya Kalian Baka Kayak Tadi Aku Tadi Coy Cuma Nebak Gini Doang Aduh Nabra Sialan Cuma Gini Doang Coy Tuh Gitu Doang Kalian Harus Terbiasa Coy Oke Disana Ada Moskow Coy Wah Aku lupa Coy Aku lupa Sama Meriam Coy Harusnya Meriam Ditahan Ya Biar Tidak Lupa Oke Udah Karam Ya Karam Sama Ini Coy Jangan Lupa Berpanuver Ya Nanti Nabra Kayak Aku Tadi Anjir Kalau Untuk Segi Speed Bagus Manuver Juga Lumayan Enak Cuma Ini Coy Meriam Harus Ditahan Ya Biar Kalian Gak Lupa Kalau Untuk Suara GL Granat Launcher Menurutku Bagus Menarik Seler Dulu Oke Udah Karam Ya Oke Tinggal Itu Coy CN Tipe 100 Ya Kapal Selam Oke Dan Kita Menang Coy Hampir Nabrak Pulau Tadi Coy Ya Untuk Untuk Seluruh Ya Untuk Seluruh Menurutku Kapal Ini Kalau Dibeli Menurutku Ya Lumayan Ya Lumayan War It Kalau Untuk Segi Untuk Dari Segi Koleksi Bagus Ya War It Lumayan Lah Tapi Kalau Untuk Kalian Untuk Ngepush Kayaknya Kurang Sih Ya Kalau Untuk Gebruse Damage Juga Kurang Ini Kapal Coy Damagenya Kurang Banget Ya Kalau Cuma Ngadalin Meriam GL Sama Rudalnya Dan Rudalnya Pun rudal Custom Gak Istimewa Coy Kecuali Kalian Kalau Kalian Isi Zircon Mungkin Ya Lumayan Ya Bisa Nendang Nendang Dikit Dan Untuk Segi Pertahanan Kapal Ini Gak Ada Pertahanannya Coy Gak Ada Pertahanan Buat Counter Rudal Ya Ya Kalau Udah Dari Samsak Rudal Ya Bisa Apa Coy Kalau Nggak Ada Flare Ya Tapi Kalau Untuk Segi Koleksi Kapal Ini Bagus Untuk Pan Spatial Zeus Dan Next Video Kita Akan Review Super Free Ket Ya Thank You Udah Nonton Video Coy